Hai dengan oke langsung lehat deh bahan-bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam menekan-nekan media sekalian selamat datang pada post-match press conference Bali United melawan PSS Marang yang berlari imbang untuk kedua belah tim telah tampil di layar Zoom menekan-nekan media sekalian yaitu coach dari PSS Marang coach Ian and Regilan dan pemain dari PSS Marang yaitu damas damas and coach thank you for attending this post-match press conference coach for the first question where's your thoughts about the game coach hello okay thank you look I thought tonight's game was a was a good competitive game and I think that I think we could have possibly won it but unfortunately we never took the opportunities that we created but yet again I think that everybody can see that we are a competitive team and we are competing against the the big clubs and and nobody can take us lightly anymore selamat malam rakan-rakan semua coach Ian mengatakan bahwa malam ini kita bermain sangat kompak kita tidak memberi ruang bagi balik mereka yaitu Bali United untuk bisa kreatif di sisi pertahanan dan semua bisa lihat bahwa kita malam ini kompak dan lawan yang kita tapi juga bagus Bali United merupakan tim yang berkualitas Ian mengatakan seperti itu oke thank you coach for the answer pertanyaan selanjutnya untuk damas damas bagaimana komentar terkait jalannya pertandingan tadi selamat malam semuanya ini pertandingan sangat bagus untuk kita dan hasil ini patut harus kita syukuri dan saya juga berterima kasih untuk pihak PSS Semarang telah memberi kesempatan saya bermain dan terima kasih oke terima kasih damas untuk jawabannya coach kita sedang menunggu pertanyaan dari rekan-rekan media sekalian semuanya menunggu what is your next question what is your thoughts about the Bruno's performance in this game coach oh look I mean I'm not gonna go I'm not gonna be critical or anything it's Bruno is part of the team and tonight we got a decent result I mean I'm not gonna condemn anybody if that's what you want but no I mean Bruno is part of the team and yeah I mean that's it terkait performa Bruno Silva kosian sendiri bahwa mengatakan bahwa dia tidak akan mengkritik Bruno karena Bruno sendiri bukan bagian dari tim gitu Oke thank you coach for the answer pertanyaan selanjutnya untuk damas damas bagaimana perasaannya menjalani debut malam hari ini oh pertanyaan kedua apakah sebagai pemain berganti melawan tim sekalas Bali United apakah ada sedikit perasaan buku atau bagaimana perasaannya tadi kalau cukup sih ada dikit cuman ya sangat senang bisa bekerja keras dan mendapatkan hasil ini oke coach we have a question from the press from how in Mas tolongin ini ya ketajaman lini depan lini depan kurang bagus bagaimana koreksi dari pelati The offensive line you say is not good I mean we created several chances that we never took of course but I think we created enough chances there tonight to win the game unfortunately we didn't score it's something that we're trying to address every week I mean Bruno's been he's been injured and he's coming back from a little injury so we've just got to keep working at offensive players I suppose you would describe it and I think I think we're headed in the right direction and I hope in the next few games that we can we can score a few goals because if you look at our goals against we don't concede goals because defensively we are solid we are competitive and we are controlled in our aggression I suppose you would say in the tackle yeah we'd like to score a few more goals but defensively I think that we're rock solid terkait ketajaman di lini depan di lini depan coach Ian mengatakan bahwa malam ini memang tidak bagus kita membuat beberapa kesempatan membuat membuat beberapa serangan tapi tidak ada yang membuahkan goal semua kan kita kita perbaiki dan yang dicatat oleh coach Ian sendiri beberapa pemain depan baru saja pulih dari cedera seperti Bruno Harinur dia berharap ke depan lini depan lebih ofensif lebih banyak mencetak goal seperti barisan pertahanan defensifnya cukup solid bisa kontrol permainan coach Ian ingin lini depan PSC seperti lini defensifnya yang sangat kompak seperti itu coach I think there is the last question from this post-match press conference coach Ian and damas thank you for attending this post-match press conference untuk rekan-rekan media terima kasih telah hadir pada post-match press conference para menawar ini TMPC saya cukupkan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam terima kasih 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 halo halo cek 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 Oke, langsung kembali, Coach. Oke, baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, rekan-rekan media sekalian. Selamat datang pada post-match press conference Bali United FC melawan PSL Semarang yang berlahir dengan scoring bank 0-0 bagi kedua belah tim. Telah tampil di layar zoom rekan-rekan media sekalian, yaitu Coach dari Bali United, Coach Stefano Kogura, dan pemain dari Bali United yaitu Mas Nadio Arga Unita, Coach. Dan Mas Nadio, termasuk terhadir pada post-match malam hari ini. Coach, untuk pertanyaan-pertanyaan, bagaimana komentar terkait jalan-jalan, Coach, pada malam hari ini? Kita kerja dari babak pertama, kita mau menerang dari yang kontrol dari pertanyaan, kita berperti. Bola ke bawang kita, tapi hari ini juga kita tidak bisa yang cetago, pasti kita tidak senang ya. Hari ini kita hilang 2 poin. Oke, terima kasih Coach atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya untuk Mas Nadio, Mas. Bagaimana komentar terkait jalan-jalan malam hari ini, Mas? Pertama, saya pribadi bersyukur atas pertandingan malam ini karena tidak ada satupun yang mengalami masalah dan jalan lancar. Cuma seperti yang Coach Teko bilang, yang pasti kita sedikit pecah juga dengan hasil, kita kehilangan 2 poin, padahal kita sudah menguasai jalannya pertandingan, saya rasa. Ya, tapi apapun itu, hasilnya kita tetap harus mensyukuri dan berusaha lebih baik lagi. Oke, terima kasih Mas Nadio. Terima kasih banyak Coach. Kita sudah punya pertanyaan dari rekan-rekan media, yaitu dari Kompas. Untuk Coach Teko, bagaimana peluang Bali untuk naik ke papan atas kelas men, Coach, dengan hasil ini? Ya, hasil hari ini kurang bagus buat kita. Kita cuma dapat 1 poin, pasti kurang bagus buat kita. Tapi masih banyak pertandingan, kita belum selesai putaran pertama, masih ada banyak pertandingan, terus semua bisa berubah di dalam banyak pertandingan ini. Mudah-mudahan pertandingan paling dekat, kita bisa menang lagi. Oke, Coach, kita juga punya pertanyaan dari Mas Navik Lukman. Musim ini peluang dari bola mati belum maksimal, Coach, terutama dari tenangan pojok. Tidak seperti musim 2019 lalu. Apa pendapat Coach mengenai hal tersebut? Ya, mungkin dari jadwal latihan, yang pertama kita 1 tahun lebih tidak main sama sekali, terus kadang-kadang lati, kadang-kadang libur, terus Liga sekarang ada seperti kita 3 hari main, 3 hari main, ya kita tidak boleh terlalu punya intensitas di dalam 3 hari ini. Kita harus pikir buat yang recovery dari pemain, buat mereka tidak cederah, terus buat mereka punya tenaga. Tapi pasti ke depan, sol bola mati bisa lebih bagus juga. Oke, baik. Terima kasih, Coach, untuk jawabannya. Mas, ada pertanyaan lagi. Coach, ini pertanyaan terakhir dari Rekan-Rekan Media, yaitu mengenai, apa pendapat Coach, soal performa Nadeo dalam 3 pertandingan kebelakangan ini, Coach? Bagus, Nadeo, pemain sangat profesional, dia tunggu kesepatan buat yang main, dia respect, semua ki para ada di dalam tim, dia sekarang dapat yang kesepatan buat main, saya pikir dia main bagus, dia lebih tenang, tim kita juga lebih tenang di belakang, terus yang bagus hari ini buat dia, sama pemain belakang, kita tidak kebobolan, kita bisa makin bagus yang tim dari Semarang. Oke, baik. Terima kasih, Coach, atas jawabannya. Dengan dijawabnya pertanyaan tadi, maka usah kelola Postman Express Conference malam hari ini. Coach Teko dan Mas Nadeo, terima kasih telah datang pada Postman Express malam hari ini. Terima kasih juga untuk Rekan-Rekan Media yang telah hadir. Postman Express Conference saya cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat malam. Terima kasih.